Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa untuk menyampaikan berita yang hangat, aktual, dan menarik publik. Tadi pagi saya jalan kaki di GBK. Saya bertemu dengan teman saya yang bernama Sukojo Suparto. Beliau mantan pejabat di Komisi Judisial dan juga saat ini menjadi penasihat di BBPT. Dia bercerita pada saya bahwa anaknya yang bertugas di suatu negara yang besar, penduduknya, dan mereka sangat menjaga ibu kota mereka. Ibu kota negara mereka itu mereka jaga maruahnya, kehormatannya agar tidak terserahnya namanya COVID-19. Kalau mau masuk di negara itu harus dilakukan isolasi gitu ya. Itu selama 21 hari gitu. Baru kalau ada pejabat yang ingin bertemu dengan pejabat tinggi di negara itu, mereka memilih untuk bertemu di provinsi lain dari negara itu. Jadi ini situasi yang menurut saya sangat menarik dan penting menjadi pelajaran bagi kita. Indonesia ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang ibu kotanya adalah Jakarta. Jakarta sejatinya kita harus menjaga maruah negara ibu kota. Pertama untuk mencegah hadirnya orang-orang asing tanpa melalui prosedur yang ketat. Saya kira ini pelajaran dari negara lain. Sekali lagi kita harus menjaga maruah ibu kota dengan menciptakan peraturan yang sangat ketat, tidak sembarang orang masuk di ibu kota. Karena mereka masuk dalam suasana pandemi ini bisa dan sudah terbukti mereka menyebarkan COVID-19. Begitu juga warga negara Indonesia yang dari berbagai daerah tidak boleh terlalu mudah masuk di Jakarta. Harus di tes swab ya, PCR ya, tes PCR agar betul-betul mereka yang masuk itu adalah yang sehat. Kemudian yang sakit di Jakarta ini memang dia harus diisolasi gitu ya. Harus ditahan jangan sampai keluar karena menyebarkan virus. Karena bagaimanapun ibu kota negara itu harus jaga maruah kehormatannya. Jangan sampai tercemar menjadi tempat bersaranya COVID-19. Selain itu juga menurut saya, ibu kota negara ini juga harus dijaga kehormatan pemimpinnya. Jangan tiap hari kita bully, kita jelekkan, padahal yang kita ungkapkan itu tidak sesuai dengan fakta. Jadi ini penting sekali kita sampaikan agar kita tidak menjelekkan diri kita sendiri. Menjelekkan ibu kota, menjelekkan Indonesia berarti kita menjelekkan diri kita. Karena kita adalah bagian dari Jakarta, bagian dari Indonesia. Ini penting sekali kita menjaga maruah Indonesia, menjaga maruah Jakarta. Dan kita menggunakan media sosial, menggunakan media, menjelekkan siapapun juga itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Sekali lagi Indonesia termasuk Jakarta ini adalah milik kita bersama. Mari kita jaga, mari kita pelihara, mari kita ciptakan suasana yang baik agar kita merasa nyaman. Dan lembaga-lembaga internasional itu memberi penghargaan kepada Gubernur Anies Baswedan. Dan juga berbagai lembaga pemerintah dan swasta di Indonesia ini memberi apresiasi kepada Gubernur Jakarta. Berpuluh-puluh biagam penghargaan telah diterima. Dan ini kita harus jaga, karena ini juga adalah nama baik kita. Sekali lagi merusak Jakarta dengan menjelek-jelekkan termasuk yang dijelekkan pemimpinnya. Dan juga menjelekkan presiden kita. Itu tidak boleh dilakukan. Termasuk wapres. Karena itu adalah simbol negara yang harus kita jaga, harus kita hormati. Kalau ada masalah kita selesaikan baik-baik untuk memecahkan masalah. Karena memang tidak mungkin, tidak ada masalah. Tapi masalah itu bukan diumbar, apalagi disampaikan ke media untuk menjelekkan siapapun. Tetapi untuk mencarikan jalan keluar. Agar bangsa yang besar ini, Jakarta, ibu kota negara Indonesia, Dan Indonesia tetap menjadi ikon yang baik bagi siapapun juga. Jakarta dan Indonesia diharapkan memberi pancaran kebaikan, pancaran kemajuan, pancaran kecerahan. Agar kita semua damai dan juga orang menghargai tentang Jakarta dan Indonesia. Saya kira itu saja respon saya pada pagi hari ini, untuk kita perhatikan bersama. Sekali lagi, Jakarta dan Indonesia adalah milik kita bersama. Mari kita jaga maruahnya, kehormatannya. Jangan kita menjelekan Jakarta, menjelekan poin pimpinnya, menjelekan Indonesia, menjelekan poin presidennya. Itu dan wakil presidennya. Ini penting saya sampaikan, agar kita semakin dewasa, semakin matang, untuk kebaikan bersama. Itu saja pandangan saya pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.